Muslim kafir misalnya, kok dia gak sholat, dia gak taat sama Allah, tapi tajir banget nih Masya Allah Tapi sementara tidak melanggar syariat, hati-hati, apa segala macem Iya, Alhamdulillah gitu, cuma revenue-nya gak sebagus Bagaimana pesan? Nggak, ada yang berpikir gini, Muslim kafir misalnya Kok dia gak sholat, dia gak taat sama Allah, kafir gitu ya Tapi tajir banget nih Masya Allah Kita nih misalnya yang udah taat, udah Masya Allah, hijrah, apa segala macem Tapi mungkin gak bisa, nah berarti, lah berarti kok dia dikasih lebih apa gimana nih Nah itu kalau Muslim sama kafir, mungkin sekalian nih Yang kedua, Muslim sama Muslim juga Suatu yang taat banget, satu lagi yang kita ngeliat nih, boro-boro deh kayaknya gue pernah liat Kayaknya sholat mungkin, Isa, kayaknya setahun sekali tuh Masya Allah Masya Allah Jarang kemajid misalnya, apa segala macem gitu kan Tapi kok bisnisnya jalan lancar, Ustadz Tapi sementara yang mau kita berbisnis, tapi tidak melanggar syariat, hati-hati Apa segala macem Ya Alhamdulillah gitu Cuma revenue-nya gak sebagus Bagaimana tuh, Ustadz? Jawabannya jelas dari ayat Al-Quran Allah SWT berfirman Ada pun manusia, mereka mengira ketika Allah memuliakannya, memberi rizkinya, menambahkan rizki kepadanya Dia mengatakan Tuhanku sedang memuliakanku Ada pun sebaliknya, ketika diuji oleh Allah, disempitkan rizkinya Dia mengatakan Tuhanku sedang menghinakan diriku Kala, tidak demikian Tidak seperti itu Sebagian kita mengira bahwa iman itu identik dengan sayangnya Allah SWT berupa materi Ketika Allah menyayangi seorang hamba dengan materi yang dilebihkan Artinya itu menunjukkan bahwa iman yang diridhoi oleh Allah SWT Tidak demikian, ini salah Jika demikian asumsinya, saya ingin bertanya Fir'aun dengan Nabi Musa, mana yang lebih dirahmati oleh Allah SWT? Korun dengan Nabi Musa Kalau misalnya dikatakan bahwa standar kekayaan itu atau kekuasaan yang diberikan Menunjukkan bahwa Allah lebih sayang kepada orang tersebut Maka artinya Allah lebih sayang Fir'aun dan Korun ketimbang Nabi Musa Apakah benar seperti itu? Berarti indikasinya sebenarnya nanti akan tapi belum saatnya gitu kali saatnya Bukan cuma seperti itu Tapi lebih kepada ujian yang Allah berikan Bahwa Allah SWT ketika kita berikhtiar, berusaha Allah SWT tidak menuntut hasil kita Ingat ya bahwa kita berbisnis itu Boleh kita pasang target bahwa dalam bulan ini Anah menjual 500 ribu piece misalnya Misalnya boleh dia buat mau perencanaan-perencanaan silahkan Tapi ketika kita berikhtiar, berusaha Yang Allah lihat adalah prosesnya Bukan hasilnya Apakah dalam proses itu dengan niat yang benar Dengan iman yang benar, dengan amal soleh yang benar Dengan harap, roja berharap kepada Allah yang benar Pemohonan yang benar kepada Allah Ada pun nanti hasilnya ternyata Tidak ada satupun yang terjual Allah tidak akan salahkan kita Paling yang protes istri mungkin Ini udah kesana kemari Kenapa gak ada hasilnya Benar Luar biasa Kena sekali ya Tapi Allah tidak akan melihat itu Allah tidak melihat tentang Berapa yang kita peroleh dari Insya Allah